Banyak yang stres, banyak yang gelisah, karena ya ada beberapa hal yang mungkin membuat mereka berpikir kalau gagal bayar di aplikasi pinjol dan nggak bisa bayar-bayar, maka otomatis akan ditagi terus-terusan setiap saat, selama-lamanya. Hidup akan menderita, semakin susah, semakin susah dapat pekerjaan, semakin pusing, semakin digangguin terus-terus. Jawabannya, nggak. Hoax, tenang aja teman-teman, nggak seperti itu. Lantas sampai kapan ya, kira-kira kita bakal terus-terusan ditagi? Pertanyaannya kan sebenarnya itu nih. Nah, ketika kalian mulai berpikir bahwa, oh, galbay pinjol itu intinya sih sebenarnya ya kita akan dikerjar terus sampai mati. Nggak kayak gitu. Ya, karena ya faktanya banyak juga yang di luar sana itu yang udah galbay 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun yang nggak ada penagihan lagi. Tapi bukan berarti memang utang kita lunas otomatis begitu aja sih, teman-teman. Ada memang kasus yang utangnya otomatis lunas, tapi itu pun karena pinjolnya melunaskan dalam tanda kutip adanya pemutihan yang dilakukan oleh pinjol, jadi utangnya jadi lunas. Tapi ya, sebenarnya, ya itu probabilitas dan juga kemungkinan-kemungkinan aja. Kita nggak usah ke sana dulu deh, kita ngomongin soal penagihan. Gencar-gencarnya itu dari pengalaman yang sudah-sudah, biasanya cuma 3 bulan pertama, 4 bulan lah, mentok-mentok. Setelah itu, mulai turun frekuensi penagihan, intensitas penagihan, itu mulai turun, mulai turun, mulai turun, mulai jarang. Tapi bukan berarti nanti setelah 6 bulan, 7 bulan nggak ada penagihan lagi, nggak, tetap ada. Tapi biasanya mulai ya, sedikit banget, berkurang banget. Karena ya nggak mungkin kan, teman-teman terus-terusan dikejar. Karena kan yang galbay setiap harinya, kemungkinan besar pasti ada. Orang-orang baru yang telat bayar, gagal bayar, pasti ada. Nah, karena orang-orang baru yang telat bayar dan gagal bayar ini, yang mungkin dikejar-kejar, dan memiliki potensi membayarnya lebih tinggi dibandingkan teman-teman, ya, merekalah yang dijadikan prioritas penagihan dibandingkan kalian. Ya, yang galbay kan semakin banyak. Nasabah juga semakin banyak. Karyawan segitu-segitu aja. Nggak mungkin dong terus bisa menghandle sebanyak itu, pasti akan ada batasannya. Nggak mungkin juga mereka terus menambah karyawan untuk menagihkan yang galbay. Ya, mereka pengen dapetin uang karena uang mereka hilang. Mereka malah membayar atau mengeluarkan kos untuk menambah biaya-biayanya. Ya, karena sebenarnya penagihan-penagihan itu juga nggak begitu efektif-efektif banget. Tapi ya kalau nggak ditagi, orang nggak bayar-bayar. Nah, itulah adalah dilema dari si pinjolnya. Cuman, disini saya ingin sampaikan aja ke kalian, masalah gagal bayar, telat bayar, insya Allah aman. Kalau kalian masih belum ada gambaran, kira-kira kapan teman-teman bisa bayar, tenang aja, galbaykan aja dulu. Pelan-pelan niatkan dalam hati kalian, pengen melunasinya, masukkan di dalam setiap doa teman-teman. Jangan putus doanya. Insya Allah, niat baik kalian ini akan terjawab, dan akan ada hasil yang baik juga. Ya, siapa tahu kalian tiba-tiba dapat proyekan, dapat reseki, dapat ide kerja sampingan, ide dagang, atau mungkin ya intinya, kalian diberikan kemudahan jalan untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Niat baik selalu hasilnya baik. Yang penting kita yakin, kita optimis, kita terus berdoa, kita berharap sama Tuhan kita, pasti akan ada solusinya. Ya, yang bisa menyelesaikan semua ini, cuma kalian doang, nggak ada orang lain, nggak ada jasa joki, nggak ada jasa konsultan, cuma kalian yang bisa menyelesaikan semua ini. Yang penting sekarang, sabar dulu, ikhlaskan dulu, pasrahkan dulu apapun yang terjadi, fokus dan niatkan hal-hal baik aja, itu yang paling utama. Nanti pasti akan terselesaikan kok. Percaya deh, beneran. Saya pun membuktikan, saya pernah juga mengalami di situasi yang ada hutang banyak, penghasilan nggak cukup, buat bayar hutang bulanan juga udah mepet banget, tapi apa? Ya, kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Sisanya, hasilnya pasti baik kalau niatan kita juga baik, teman-teman. Ya, tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf jika diselesaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.